Ini dia mobilnya, wuih deh, mobil panjang lagi kan Halo, balik lagi bersama gue, Kev Kev Demi Garterapi dan sekarang kita akan ngebahas Tomika temen-temen ya kita akan ngebahas Tomika dan Tomika apakah yang akan gue bahas kali ini temen-temen ini mobilnya sangat legend dan sudah langka sekali ya kalaupun ada pun juga harganya sudah mahal banget temen-temen dan apakah itu? ini dia temen-temen Rolls Royce Phantom 6 temen-temen ya ini nomor 86 temen-temen ya nomor 86 dan ini made in Japan, disini sudah tertulis Nippon ya disini nih, ya Nippon ada tulisan kanji kecil disini, di bagian sini dan kemudian ini boxnya sama seperti yang versi Tomi Merah yang lain-lainnya ya temen-temen ya dan ini versi Tomi Merah pertama ya boxnya ya dan ini terus disini made in Japan dan disini ada ini ya temen-temen, barcode-nya temen-temen dan disini ada keterangan mobilnya ya, keterangan mobil aslinya temen-temen ya keterangan mobil aslinya dan disini bisa kalian lihat ada CC-nya 6.230 cc ya gitu-gitu ya, dan ini nomor 86 skalanya 1 banding 78 boxnya seperti ini ya, dia nomor 86 jadi boxnya tuh box Tomi Merah yang versi pertama ya ini ya box Tomi Merah versi pertama dan mobilnya kayak apa? mobilnya kayak ini mobilnya tuh berat banget temen-temen mobilnya itu berat ini dia mobilnya wihdi, mobilnya panjang lagi kan untung ini setelah gue lihat-lihat ada sedikit, merintis sedikit ya tapi oke lah ya karena memang ini mobilnya sudah susah temen-temen ya Rolls-Royce ini ya kalau gue mau beli lagi yang ini juga mobilnya juga udah harganya udah cukup lumayan mahal ya karena ini udah mainin Jepang dan mobilnya juga Rolls-Royce Phantom gini temen-temen dan langsung aja gue akan bahas dari depan temen-temen ya ini dia WD gila ya mewah sih ya dari Tomica aja mewah ya kan dari Tomicanya aja mewah temen-temen ya apalagi dari versi yang mini scale-nya ya mini scale juga waktu itu ada ngeluarin juga tetapi gue belum terlalu tertarik ya temen-temen ya dan disini bisa kalian lihat disini ya di bagian depan sini ini plastik temen-temen ya ini bagian sini ini plastik ini cukup detail juga dan tapi sayang dia tidak ada logo Rolls-Royce-nya ya di bagian depan sini ya sayang sekali itu ya biasanya kan kalau mobil mobil kayak gini kan di bagian depannya itu ada logonya seperti yang ada di gambarnya nih temen-temen harusnya kan ada logonya ya nah ini dia mungkin mungkin ya mungkin mungkin karena Tomica takut patah ya karena bagian depan sini plastik temen-temen jadi dia tidak memberikan logonya ya tidak memberikan logo yang kecil di depan sini nih temen-temen jadi bagian sini plastik temen-temen bagian sini grillnya juga plastik ini ya dan kemudian lampunya juga plastik ini menyatu dengan grillnya temen-temen ya warna chrome kayak gitu temen-temen kalau menurut gue sih cukup oke ya kelihatan kayak cukup lumayan perfect ya tahun-tahun segini mah ya tahun-tahun 90-an lah ya cukup lumayan perfect ya kalau mobil kayak gini ya dan untuk pampernya pampernya disini besi temen-temen ini menyatu dengan besenya temen-temen ya pampernya nih ini besi semua jadi ini mobil kayak berat banget temen-temen karena mostly kecuali bandan interior dan kaca dan bagian depan sini ini besi semua temen-temen ya dan di bagian depan juga ada nomor polisinya nih temen-temen nih HU apakah kelihatan temen-temen HU 78 ya nah itu dia HU itu ya HU 76 ya 76 atau 78 tuh ya pokoknya ada kode-kodenya gitu deh tapi ini gue belum mengerti mengenai kode-kode yang ada di depan sini temen-temen ya jadi ya kalau kalian ada yang tahu kode-kode bagian depan sini ya mungkin bisa di share di komen temen-temen ya kalau misalnya kalian mengerti mengenai kode-kodenya dan di bagian sampingnya temen-temen ya bagian sampingnya disini polos-polos aja karena memang kebanyakan Tomika tuh mengeluarkannya mobil standar dan ini warnanya ini dia hitam tapi sedikit metalik temen-temen ya sedikit metalik karena ada kayak glitter-glitterinya kayak gitu temen-temen jadi nggak nggak pure hitam polos gitu dan ini panjang banget temen-temen ya mobilnya bisa kalian lihat disini pintunya kan ada 4 ya kalau ini tapi bentuk bodinya tuh bener-bener panjang banget dari depan sini sampai belakang sini panjang banget dan bagian ruangan dalemnya itu lebar banget karena memang untuk Queen ya biasanya kan kalau nggak saya Rolls Royce ya untuk Queen Inggris ya kebanyakan yang pakai ya Rolls Royce yang versi lama kayak gini temen-temen tetapi walaupun satu warna saja ini lekukannya juga sudah kelihatan oke nih temen-temen ya sangat-sangat bagus sekali lekukannya bagian depan sini bisa kalian lihat ya ini dari ujung sini set sampai ujung sini belakangnya wih di cakep ya dan mari kita lihat di bagian belakang temen-temen di bagian belakang juga disini masih tetap sama temen-temen tidak ada perbedaan apa-apa tidak ada yang di cat lampunya sayang sekali ya kalau misalnya mungkin kalau misalnya di teknologi di zaman sekarang mungkin lampunya sudah di cat dan ada logo Rolls Royce nya gitu-gitu ya mungkin ya mungkin kayak gitu ya mudah-mudahan sih di remake di Tomica Premium yang kayak gini-gini nih ya semoga di remake di Tomica Premium deh ya Rolls Royce Phantom ini ya ini sangat keren banget soalnya mobilnya mudah-mudahan dan di bagian belakangnya tidak ada nomor polisinya temen-temen ya dia benar-benar hitam polos gitu aja tetapi lekukan-lekukannya juga masih oke temen-temen walaupun polos-polos kayak gini lekukannya masih oke dan bumper di bagian belakang ini besi juga dia menyatu dengan base nya temen-temen dan kemudian di bagian kanannya ini standar ya tidak ada yang berbeda kecuali disini tempat pengisian ban bakar temen-temen bagian sini dan kemudian kita lihat di bagian interiornya temen-temen ya di bagian interior bisa kalian lihat disini ini warna putih dan ini setir kanan temen-temen ya nah itu dia yang gue bilang ya itu dia yang gue bilang di bagian belakang di bagian bangku belakang interiornya itu sangat berbeda sekali ya interiornya itu ada perlengkapan-perlengkapannya gitu-gitu ya bisa kalian lihat ya di bagian situ ya tuh di depan bangkunya itu ada kayak perlengkapan apalah itu lah ya dan jarak antara bangku belakang dengan bangku depan itu sangat jauh sekali makanya jadi kayak interior dalamnya itu lebar banget temen-temen luas banget temen-temen bangkunya ada di belakang situ sudah cukup lumayan detail dan perintilan-perintilannya ada peralatan-peralatan lagi tuh di bawah-bawahnya ya itu juga sudah cukup detail sangat oke ya dan ini warna putih interiornya dan dia setir kanan temen-temen setir kanan dan bangku depannya juga dia menyatu ya menyatu ya bangku depannya ya jadi dua bangku depan itu menyatu temen-temen tidak terpisah jadi supir sama penumpang di bagian depan itu menyatu ya bangkunya ya dan setirnya ada tetapi dashboardnya dashboardnya masih versi standar-standar ya kalau tahun segitu ya tahun 90 temen-temen dashboardnya masih standar tidak ada yang detail segala macamnya itu kecuali setirnya doang ya setirnya itu udah kayak gitu ya dan kacanya nih kacanya bening temen-temen ya bagian kacanya bening dan kemudian di bagian mesinnya juga benar-benar weh lekukannya ya klasik banget ya mobilnya ya dan di bagian ban ya mari kita lihat bagian ban ya ini bagian ban ya versi standar banget temen-temen ya ban Tomica yang seperti ini dan kemudian di ada suspensinya versi standar banget dan mari kita lihat bagian base ya ini dia bagian base ya wih di gila besi panjang kayak gini kayak panjang benar nih besinya nih disini Tomica skala 1-78 nomor F6 temen-temen jadi ini cetakannya ini ada di seri F ya yang box warna biru temen-temen ya box Tomica yang warna biru yang seri foren foren car temen-temen yang seperti ini ya nanti gue akan tampilkan gambarnya yang seperti ini ya ini cetakan pertamanya ada disini temen-temen jadinya ini mengikuti cetakan yang ada di seri foren temen-temen disini walaupun besi ya ini tercetak seperti ini ya cukup lumayan detail ya kalau menurut gue ya ini dicetak di besi dan ini copyrightnya 1976 1976 ya betul sekali dari foren dan kemudian made in japan Rolls Royce Phantom 6 temen-temen wede gila suspensinya sih masih main ini ya walaupun mobil lama tapi suspensinya masih main temen-temen seperti yang kalian lihat disini tuh ya suspensinya masih main dan masih lancar itulah yang gue suka dari mobil Tomica made in jepang temen-temen ya dia buatannya itu apa ya buatannya itu terbaik sih kalau menurut gue sih kalau yang versi metin jepang ya jadi buatannya tuh kokoh dan awet temen-temen kalau versi jepang dari Tomica temen-temen ya kokoh dan awet dan gue kan kasih lihat ini 9,8 temen-temen ya sangat keren banget ya mobilnya ya udah sangat keren sekarang juga udah lengkap banget lagi ya oh ya gue lupa satu lagi temen-temen ya ini pintunya bisa dibuka ya ini pintunya bisa dibuka bagian depan doang sorry 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 gue lupa nih satu lagi nih nah ini bagian depan bisa dibuka nih temen-temen nih ya jadi dia ada opening partsnya temen-temen ya opening partsnya cuma depan doang ya itu dia temen-temen ya itu dia rating dari gue 9,8 temen-temen dari 10 dan itu dia review singkat dari gue mengenai Rolls Royce Phantom 6 temen-temen dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you temen-temen how's it supposed to feel they wanna say my name but they holding back they wanna say they hate but they know it's cap I ain't playing no games I just do this fact and I don't feel no shame Terima kasih telah menonton